ini apa kasih keterangan ini dibaca atau disebut sebagai kecepatan akhir satuannya meter per detik yang kedua V0 kecepatan awal satuannya meter per detik kemudian ini Vt sudah V0 sudah selanjutnya A A percepatan satuannya meter per detik kuadrat kemudian nilainya ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif kapan bernilai positif ketika benda mengalami mengalami percepatan kemudian bernilai negatif kapan terjadi bernilai negatif? ketika mengalami perlambatan selanjutnya ada simbol S S itu jarak tempuh satuannya meter m ini dibaca meter m itu dibaca meter depth itu maksudnya detik S jarak tempuh terus apa lagi yang belum? T ya T itu waktu tempuh satuannya detik atau bisa disingkat dead bisa juga disingkat DTK boleh ini juga artinya detik selamat menikmati